Orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang meresahkan warga di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Kota Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur, diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Peraja. Dalam aksi pengamanan ODGJ tersebut, petugas sedikit mengalami kesulitan sebab ODGJ itu membawa sebila pemukul besi dan sempat mengamuk. Petugas Satuan Polisi Pamong Peraja saat Pol PP Kabupaten Situ Bondo sedikit mengalami kesulitan saat mengetipkan seorang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Kota Kabupaten Situ Bondo. Saat diamankan, ODGJ itu sempat mengamuk dan mengarahkan sebila pemukul besi ke arah petugas. Dari penampilannya, ODGJ itu masih tampak mengenakan baju baru dan tidak terlalu kotor. Dia juga, ODGJ tersebut kabur dari rumahnya dan mengamuk di jalan raya. Menurut Kasat Pol PP Kabupaten Situ Bondo Bukhori mengatakan, sebelumnya, petugas mendapatkan laporan dari masyarakat jika ODGJ itu sering mengamuk dan juga melempari pengendara dengan batu. Aksi ODGJ tersebut pun sempat membuat resah warga serta pengendara. Selanjutnya, atas kesikapan petugas, ODGJ itu pun berhasil diamankan dan langsung dibawa menuju panti rehabilitasi Dinasosial Kabupaten Situ Bondo. Rencananya, ODGJ itu akan dilakukan perawatan dan pembinaan. Selain itu, jika diketahui identitasnya, ODGJ tersebut akan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Situ Bondo, Airul Rahman National TV melaporkan.